Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan melanjutkan Bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Infinix Smart 6 plus ya jadi kendalanya HP ini setelah direset karena lupa kunci layar akhirnya dia minta verifikasi akun Google ya temen-temen ya Oke disini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasnya namun tentunya seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak agak paham oke tentunya metode ini tanpa menggunakan PC atau laptop ya temen-temen bisa dilihat seperti inilah tampilan belakang dari HP Infinix Smart 6 plus ya temen-temen ya oke langsung saja bisa kita lihat ya di sini ya verifikasi akun perangkat ini telah direset ya untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini temen-temen ya jika kita ingetin mailnya tinggal kita login kan saja namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya temen-temen ya di sini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi karena tadinya untuk mengecek apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya temen-temen ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya di sini kita membutuhkan satu kartu yang ada internetnya atau ada kuotanya temen-temen ya jadi siapkan kartu apa aja bisa yang tentunya ada kuota dan pastikan sinyalnya kuat ya temen-temen ya oke di sini langsung saja di tampilan ini masih tersambung ya untuk Wifi nya ya kita putuskan dulu ya temen-temen ya kita kembali kembali terus sehingga ke tampilan jaringan Wifi ya oke kita putuskan dulu untuk jaringan Wifi nya temen-temen ya oke kita kembali lagi kita kembali lagi oke di tampilan ini kita putuskan jaringan Wifi atau hotspot nya temen-temen ya jika kalian menggunakan hotspot oke bisa dilihat di sini sudah tidak tersambung lagi ya untuk internet Wifi nya temen-temen ya oke ini masih ada ikon gambar gempa temen-temen ya selanjutnya di sini kembali-kembali terus ke tampilan bahasa ya dan kita membutuhkan satu kartu ya yang ada internetnya atau ada kuotanya di sini kita kebetulan menggunakan kartu entry temen-temen pastikan ada kuotanya temen-temen ya ingat harus ada kuotanya enggak perlu dikasih pin ya temen-temen kita keluarkan dulu sim tray nya ya kita masukkan di sim satu atau dua enggak apa-apa enggak masalah temen-temen ya oke yang penting kita masukkan ya oke kita pasang dulu aduh sabar temen-temen ya ini prosesnya lumayan panjang jadi saya harap jangan skip ya biar tidak gagal pamit temen-temen setelah kita masukkan kita tunggu hingga kartunya terbaca dan tentunya internetnya juga terbaca tentang hingga hingga tampil dulu internetnya nah ini bisa dilihat di sini sudah tampil untuk sinyalnya namun internetnya belum ya kita tunggu hingga sinyal 4G nya keluar temen-temen sambil menunggu di sini langsung saja ya di tampilan pilih bahasa ini kita pilih saja next pastikan kita pilih bahasa Indonesia dan untuk wilayahnya kita pilih Indonesia juga ya oke selanjutnya di tampilan hubungan ke Wifi ini kita pilih yang bawah temen-temen ya gunakan jaringan seluler untuk penyiapannya oke kita pilih yang bawah ingat ya di sini jangan disambungkan ke jaringan Wifi selanjutnya di tampilan widmen instruksi kita pilih saja berikutnya dan selanjutnya di tampilan Syarat penggunaan ini kita keluarkan ya untuk kartu SIM nya temen-temen Oke kita keluarkan kartu SIM nya karena tugasnya hanya sampai disini saja temen temen ya 6 box kartu SIM yang ada kuotanya oke kita keluarkan dulu ditampilan syarat penggunaan ini temen ya oke selanjutnya Setelah kita keluarkan kartunya kita pilih saja berikutnya temen-temen oke ini kita centang dulu di tampilan ini belum ada tersambung internet kita centang Lalu kita pilih berikutnya Kita tunggu Selanjutnya disini kita scroll Dan kita pilih setuju Oke kita ulangi Nah ini kita pilih setuju Selanjutnya di tampilan atur layar kunci ini Kita pilih penanda wajah teman-teman ya Oke di tampilan ini kita pilih saja penanda wajah yang tengah Selanjutnya disini kita bisa pilih mana saja Kita pilih saja pola ya yang atas ya Oke pin juga bisa Lalu selanjutnya di tampilan setel kunci layar ini Kita buatkan pola baru ya teman-teman ya Oke kita buatkan pola baru Selanjutnya kita pilih berikutnya Kita ulangi lagi Kita pilih berikutnya lagi Hingga ada tampilan pengaturan telah berhenti seperti ini teman-teman Jika di hp kalian tidak tampil untuk pengaturan telah berhenti seperti ini Kalian ulangi hingga ada tampilan pengaturan telah berhenti seperti ini teman-teman Lalu selanjutnya nanti akan kita pilih info aplikasi teman-teman Sekarang kita contohkan Misalkan kita belum sempat memilih info aplikasi Namun layarnya tersenggol maka dia akan hilang seperti ini Tinggal kita ulangi hingga tampil pengaturan berhenti seperti tadi teman-teman Kita ulangi hingga ada tampilan pengaturan telah berhenti seperti tadi Mungkin membutuhkan puluhan kali kita membuatkan pola baru seperti ini teman-teman Biar tidak kelamaan kita percepat saja untuk proses agar tampil seperti tadi Oke bisa kalian lihat berapa kali tadi kita membuatkan pola seperti ini Pokoknya kita ulangi hingga ada tampilan pengaturan telah berhenti seperti ini teman-teman Oke jadi saran saya setelah ada tampilan pengaturan telah berhenti seperti ini Langsung saja kita pilih info aplikasi ya Kita pilih yang atas Nah ini kita pilih info aplikasi pada pengaturan terus berhenti ya teman-teman ya Oke langsung saja kita pilih info aplikasi ya Di tampilan ini kita pilih info aplikasi Nah ini kita pilih info aplikasi Selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan seperti ini Dan kita pilih saja buka pada pojok kiri bawah teman-teman ya Oke disini langsung saja kita pilih buka Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Infinix Smart 6 Plus ini teman-teman Oke selanjutnya kita cek dulu pada ponsel saya bisa dilihat untuk nama perangkatnya ya Nah ini Infinix Smart 6 Plus ya teman-teman dengan versi Androidnya 12 Dan untuk tingkat patch keamanannya 5 Oktober 2022 ya teman-teman Oke selanjutnya kita bisa pilih kembali ya Oke ini nanti jika ada update-an kita buatkan tutorial lagi teman-teman Kita pilih kembali hingga ke tampilan pengaturan lagi teman-teman Oke kita pilih kembali lagi Selanjutnya di tampilan pengaturan ini kita scroll ke bawah kita cari yang namanya manajemen aplikasi ya teman-teman ya Nah ini kita pilih Lalu selanjutnya disini kita pilih daftar aplikasi Nah ini ya teman-teman ya Selanjutnya disini kita cari yang namanya penyiapan Android ya teman-teman ya Kita scroll ke bawah kita cari huruf P kita cari penyiapan Android Oke kita cari dulu Nah ini ya teman-teman ya kita buka saja pada penyiapan Android ya teman-teman ya Oke kita buka penyiapan Android ya teman-teman ya Selanjutnya nanti kita pilih paksa berhenti ya Oke kita buka dulu penyiapan Android Selanjutnya kita pilih paksa berhenti yang sebelah kanan ini ya Nah ini kita pilih saja paksa berhenti Oke di tampilan penyiapan Android ini kita pilih paksa berhenti Lalu kita pilih oke ya Selanjutnya setelah kita pilih paksa berhenti Kita bisa pilih kembali dan kita cari yang namanya layanan Google Play Nah ini kita buka saja layanan Google Play Oke kita buka dulu Selanjutnya kita pilih nonaktifkan Kita pilih menonaktifkan aplikasi Dan selanjutnya kita pilih paksa berhenti Lalu kita pilih oke temen-temen ya Oke setelah dua aplikasi ini tadi kita pilih paksa berhenti dan kita nonaktifkan Kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan awal tadi ya teman-teman ya Kita kembali-kembali terus hingga ke tampilan atur layar kunci yang tadi berhenti itu ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini langsung saja kita bisa pilih lewati saja pada atur layar kunci ini ya teman-teman ya Kita pilih saja lewati Oke untuk transfer data kita lewati saja dan untuk gaya desktop kita pilih saja klasik Lalu kita pilih berikutnya teman-teman ya Oke selanjutnya ada tampilan shot seperti ini dan kita pilih saja yang jantang warna hijau Oke kita tunggu Masih proses kita tunggu saja sebentar Bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari HP Infinix Smart 6 Plus Setelah kita bypass FRP akun Google nya teman-teman ya Selanjutnya disini akan kita aktifkan yang tadi kita nonaktifkan ya layanan Google Play nya Kalian bisa klik saja pada tampilan yang tampil di layar ini Di atas ini atau kalian bisa buka pengaturan ya Nah ini teman-teman ya kalian bisa klik saja ini ya untuk mengaktifkan layanan Google Play nya Oke kalian bisa klik saja pada aktifkan layanan Google Play Nah seperti ini Oke selanjutnya tinggal kita pilih aktifkan ya teman-teman ya Kalau untuk penyiapan Android tadi tidak perlu kita aktifkan ya Itu otomatis ya teman-teman yang penting layanan Google Play nya ini kita aktifkan ya Jadi seperti inilah cara bypass FRP akun Google pada HP Infinix Smart 6 Plus ya Jika kalian tidak klik pada tampilan notifikasi layar kalian bisa lari ke pengaturan Selanjutnya manajemen aplikasi dan kita buka data aplikasi selanjutnya kita cari layanan Google Play ya Sama aja ya teman-teman ya lebih simpelnya yang di notifikasi layar atas tadi ya teman-teman ya Intinya sama aja kalau kita buka di pengaturan lalu kita pilih daftar aplikasi dan kita cari yang namanya layanan Google Play Tinggal kita aktifkan aja ya teman-teman ya Oke jadi seperti inilah cara bypass FRP akun Google pada HP Infinix Smart 6 Plus Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Jika nanti ada update-an akan kita buatkan tutorial lagi Jika ada update-an untuk tingkat patch keamanannya teman-teman ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Ini akan kita tes, kita update lagi teman-teman ya Oke gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufikbalidaya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton